Muhammad Hashim Asyari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Gedang, sekitar 2 km dari kota Jombang yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ia merupakan putra ketiga dari sebelas bersaudara dari pasangan Kiai Asyari dan Nyai Halimah. Dari jalur silsilah sang ayah, ia merupakan keturunan dari Maulana Ishak bin Ainul Yakin atau yang biasa dikenal sebagai Sunangiri. Sedangkan dari silsilah sang ibu, ia memiliki garis keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Brawijaya kelima. Sejak masa kecilnya, Kiai Hashim Asyari telah hidup di lingkungan pesantren. Ayahnya merupakan pendiri dan pengasuh pesantren keras di Jombang. Sedangkan kakeknya yang bernama Kiai Usman merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Kakek dari jalur ibunya yaitu Kiai Sihah juga pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras di Jombang. Pada usianya yang kelima belas tahun, Kiai Hashim Asyari telah pergi berkelana untuk belajar dari satu pesantren ke pesantren lain yang ada di Nusantara saat itu. Tercatat ia pernah belajar di pesantren Wonocolo Jombang, pesantren Pubolingo, pesantren Langitan, pesantren Tranggilis, hingga belajar ke Madura dengan Kiai Kolil Bangkalan serta di Semarang dengan Kiai Saleh Darat. Setelah mendalami berbagai ilmu agama di pesantren tersebut dan mendapat bekal kehidupan yang dirasa cukup, Kiai Hashim Asyari sempat menikah di usianya yang ke-21 tahun. Pernikahan ini berlangsung pada tahun 1892. Ia menikah dengan Nafisah, putri dari Kiai Yaakub dari Sidoarjo. Setelah pernikahan itu kemudian Kiai Hashim Asyari dan keluarganya melanjutkan pengembaraannya ke Mekah. Di kota suci umat Islam itu ia pergi melaksanakan ibadah haji lalu kemudian melanjutkan pembelajaran agamanya di sana. Hanya saja, tujuh bulan setibanya mereka di Mekah, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan, dan disusul kemudian oleh sang anak yang bernama Abdullah 40 hari kemudian. Ditinggal pergi oleh dua orang keluarga yang amat dicintainya ini membuat Kiai Hashim Asyari sedih. Ia lantas memutuskan untuk tidak berlama-lama di tanah Arab itu dan pulang ke tanah airnya setahun kemudian. Namun tak lama sepulangnya ke tanah air, Kiai Hashim Asyari memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Kali ini ia berguru lebih lama. Ia belajar dengan berbagai ulama besar yang ada di kota suci tersebut. Di antara para gurunya adalah Sheikh Nawawi Al-Bantani, Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sheikh Mahfud Atarmisi, Sheikh Said Yamani, Sheikh Bakar Shato, dan banyak lainnya. Kiai Hashim Asyari kembali lagi ke tanah kelahirannya pada 1889. Sepulangnya belajar dari Mekah ini ia telah memiliki ilmu yang dalam dan diakui sebagai seorang ulama yang harismatik. Tak lama sesampainya di Indonesia, Kiai Hashim Asyari kemudian mendirikan pesantren Tebuireng. Nama Tebuireng merupakan tempat pesantren itu berdiri, konon berasal dari kata Kebuireng, namun pada masa kolonial Belanda tempat ini banyak berdiri pabrik bula dan perkebunan Tebu, hingga akhirnya istilah Kebuireng berubah menjadi Tebuireng. Pada awalnya desa Tebuireng ini dikenal sebagai sarang perampok, pencuri, pembunuh, hingga pelacur. Segala jenis perbuatan negatif dan orang-orang yang berbuat jahat konon bersembunyi di desa ini. Kiai Hashim Asyari mengetahui hal tersebut, itu sebabnya ia justru sengaja ingin mendirikan pesantren di Tebuireng, dengan maksud juga ingin mengubah kondisi masyarakat sekitar agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kiai Hashim Asyari saat mendirikan pesantren Tebuireng ditemani dengan beberapa santrinya dari pesantren Gedang, tempat kakeknya. Awalnya ia juga hanya memiliki dua buah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Satu ruang digunakan untuk kegiatan pesantren seperti belajar dan beribadah, sedangkan ruang lainnya ditempati oleh Kiai Hashim dan keluarganya. Dengan kondisi masyarakat yang masih dipenuhi hal negatif, awalnya dakwah Kiai Hashim dan para santrinya ini memiliki banyak penolakan dan tantangan. Seringkali mereka diancam dengan menggunakan kekerasan. Namun Kiai Hashim dan para santrinya tidak menyerah. Berbekal ilmu bela diri yang mereka miliki, mereka berani menghadapi apabila ada orang-orang yang berani menggunakan aksi kekerasan untuk melawan mereka. Di sisi lain, pendekatan dakwah yang ditawarkan Kiai Hashim juga penuh kelembutan dan kedamaian sehingga lama-kelamaan masyarakat pun banyak yang menaruh hati dan membuka diri pada Kiai Hashim dan para santrinya. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai berubah. Santri Kiai Hashim pun juga semakin bertambah. Pesantren Tebuireng yang awalnya hanya pesantren kecil, lama-lama bisa menjadi sebuah pesantren besar yang memiliki pengaruh kuat di Jawa pada awal abad ke-20. Hal ini sebenarnya juga tak lepas dari kedalaman ilmu yang dimiliki Kiai Hashim sehingga banyak orang berdatangan untuk belajar kepadanya. Bahkan seringkali santri yang datang sebenarnya berasal dari pesantren lain yang juga ada di Jawa. Mereka meski sudah belajar di pesantren lain, merasa kurang puas jika belum belejar kepada Kiai Hashim. Pada akhirnya, pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Kiai Hashim Asyari berhasil mencetak ulama-ulama besar di kemudian hari, bahkan hingga sekarang ini. Kiai Hashim Asyari juga sempat menikah kembali setelah istri pertamanya wafat. Ia menikah kembali dengan Nafikah, putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai 10 orang anak. Namun Nafikah juga meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1920. Setelahnya Kiai Hashim kembali menikah dengan Mas Rurah, putri dari Kiai Hasan yang merupakan pengasuh pesantren Kapurejo. Dari pernikahannya yang ketiga ini ia dikaruniai 4 orang anak dan merupakan pernikahan yang terakhir hingga akhir hayatnya. Terima kasih. Terima kasih.